Sebanyak 15 orang ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan peristiwa tewasnya tujuh remaja di Kali Bekasi pada Minggu, 22 September 2024. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, hingga kini pihaknya telah meminta keterangan dari saksi dan orang yang benar-benar terlibat dalam kejadian ini. Sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tiga orang di antaranya karena membawa sajam, senjata tajam, Jekata Karyoto. Polisi menyebutkan, penemuan tujuh maya tersebut diduga karena tawuran. Terlebih, saat itu polisi sedang patroli untuk mencegah peristiwa itu. Kendati demikian, ia menegaskan, hingga kini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait peristiwa itu, lantaran sedang mengumpulkan beragam keterangan. Saya katakan patroli tidak salah, karena memang patroli ini pukul tiga waktu Indonesia Barat. Jika orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya sedang istirahat, iujarnya. Sebelumnya, warga menemukan tujuh mayat mengambang di Kali Bekasi. Tepatnya di belakang Masjid Al-Ihlas Perumahan Pondok Gede Permai RT 004 RW 008, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi pada minggu pagi, pukul 6 WIB dan dilaporkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Irjen Karyoto mengatakan, tujuh jenazah yang mengapung di Kali Bekasi tersebut diduga menceburkan diri karena takut dengan polisi yang berpatroli. Menurut informasi sekilas, ini adalah salah satu yang kemarin malam, yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan patroli yang lewat atau yang menegur, ijelasnya. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam, ya Imbu Kapolda Metro Jaya dalam Breaking News Kompas TV. Menurut penjelasannya, ketujuh jenazah tersebut masih remaja, dan bukan warga sekitar Kali Bekasi. Ini juga anak-anak yang masih di bawah umur dan ada juga sudah di atas 18 tahun, memang tadi identifikasi belum kami temukan semua, iujarnya. Yang jelas anak-anak ini bukan warga sekitar sini, i tandas Irjen Karyoto.